Kenapa kemudian terkait dengan pelanggaran hak? Kalau anda nonton debat pertama, sayalah orang yang berani bertanya langsung di depan Pak Prabowo. Apakah sedang menghina beliau? Tidak. Apakah saya sedang mengungkit masa lalu? Tidak. Tadi beliau benar. Karena saya ingin memastikan agar perdebatan ini tidak terulang setiap mobil pres. Maka tugas negara adalah memastikan itu. Maka dulu saya tanya pada dua hal. Yang pertama, apakah saudara atau saudari terpilih, apakah akan membuat pengadilan hak? Karena ini 2009 pernah diperintahkan dengan keputusan DPR, tapi tidak ada yang melaksanakan sampai hari ini. Dan tidak ada yang memutuskan sampai hari ini. Dan itu selalu berulang setiap lima tahun. Saya tanyakan langsung. Dan kemudian ada beberapa general yang dulu ikut menghukum lalu berkomentar begini. Itu tidak etis pertanyaannya. Saudara yang sangat tidak etis. Saudara dulu yang memutuskan dan saudara hari ini berada di kubunya. Dan anda membalikkan pikiran itu. Saudara yang tidak etis. Saya mengikuti persoalan ini dan kemudian saya sampaikan itu secara terbuka dan saya bukan teriak-teriak di belakang. Saya itu dia terjawab. Tapi begitu dengan tekanan-tekanan pertanyaan, dia mau sampai, saya akan buat. Kita tunggu saja, saya akan buat. Dan saya mendapatkan pesan kemarin dari orang tua-orang tua yang anaknya hilang. Itu pertanyaan ke depan saya. Kalau lah Bapak Taha mungkin bisa membantu di mana kuburnya mereka. Agar mereka bisa bersiarah. Dan saya dikatakan Anda tendensis. Padahal ayah handanya dulu menyatakan dia mengakui anaknya menculik. Padahal diputuskan di dalam mahkamah miliknya, Dewan Kehormatannya diputuskan dia kesalahkan masalah ini. Maka kita tidak bisa bicara mohon pada relit ini. Itulah kenapa ini kita seru dijaga. Terima kasih telah menonton!